Intro Oke, Mbak, Mbak, Mbak Billy, kabarnya? Itu, Mbak Eli tuh, mau dipacara juga Iya, gimana tadi kabarnya, ada masalah hack untuk Instagram sendiri, seperti apa sih makasus untuk hacknya itu? Aku pas buka Instagramku, tiba-tiba ada tulisan, apa sih, kesalahan, apalah, pokoknya sudah menyalahi aturan dari panduan komunitas, apa gitu Aku kan juga gatek ya, gak terlalu hobi-hobi banget, metos, dan gak terlalu paham juga gitu Jadi pas dibuka, misalnya udah gitu, yaudah, akhirnya udah 3 mingguan deh, sampai sekarang, kalau Gali malah senang, malah, Alhamdulillah bini gue, katanya akhirnya kagak main IG Karena kan aku biasanya kan, kalau kegiatan aku, aku suka posting Tapi kabarnya ada muncul untuk hal negatif, kabarnya, inisial LM mengopara tuh beneran gak sih? Inisial apa? Inisial Aku sih gak tau juga, karena gini, sebelum akun IG ku hilang itu, aku kan memang meminta untuk bantuin nih, aku nge-report ada akun haters, aku bilang gitu Namanya Miss C, Miss J, yang gitu-gitu kan, aku kasih hadiah ke fans-fans aku yang udah bantu aku nge-report, awalnya kayak gitu Tiba-tiba satu hari kemudian Miss J nya hilang, hari kedua Miss J nya hilang, terus tiba-tiba ada yang bikin sayembara juga gitu loh Tapi aku gak tau sih, karena kan dia juga gak ngebutin nama, jadi aku sih masih positive thinking aja, tapi mungkin masyarakat udah penilai lah Tapi kenapa? Itu kan buat siapa bagaimana, itu kan penilaian orang aja, karena kan, ya gimana ya, kalau orang gak ngebutin nama, dia gak ngebutin gue juga gak merasa, jadi ya udah, biarin aja Tapi kan berita di media kan, pada heboh kan, karena memang aku nilang, terus aku nge-report kan juga Tapi kenapa sih Kak Berbi sampe suami seneng Kak Berbi gak main Instagram, atau mungkin waktu sama suami jadi gak keganggu Karena semalam itu tuh kan udah liburan anak, terus ya aku orangnya kan polos-polos aja ya Katanya kan kalau kita mau nilangin IG gitu kan, apalagi itu kan akun haters ya, isinya gue semua Wajar dong kalau gue merasa gak nyaman gitu, jadi aku pun, itu kan bukan tujuan untuk kita hal yang jelek, itu hal yang baik menurut aku Kalo akun yang baik kita ajakin orang untuk nge-report, itu berarti kita yang jahat gitu kan Dan di Indonesia ini kan masih agak tabu sebenernya ada akun-akun haters gitu, apalagi kalau satu akun IG itu isinya gue semua gitu Jadi ya, tiba-tiba ya itu ada yang pansos mungkin gitu, mungkin lebih tepatnya ke pansos Lu merasa rugi gak sih, atau mengalami kerugian apa? Kalau rugi sih Alhamdulillah, aku sih gak tipe orang yang cari duit di Instagram ya, karena kan endorse-ku juga terbatas Dan aku juga gak gila-gila dapet endorse-an, karena hidup aku aman-aman aja, gak ada utang sama sekali Jadi aku gak harus bikin sensasi sana-sini, senggol orang sana-sini, gitu Cuman ya nanti kan, dari berita itu aja kan, orang akan menilailah sisi positifnya, sisi negatifnya Kalau gue mereport akun yang menurut gue itu akun haters, tiba-tiba kok ada orang lain yang tiba-tiba ikut-ikutan bikin seperti itu, gak ngerti Tapi lu nyangka gak sih kalau salah satunya beranggapan ini se-ANM, tiba-tiba orang yang... Kalau opini masyarakat sih banyak yang kesitu ya, opini ya Bahkan kan di media online juga malah diperjelas untuk siapa-siapa Ya kita lihat aja nanti klarifikasinya gitu aja Kita tunggu aja lah klarifikasinya, karena kan aku juga gak mau nyebutin nama karena buat apa gitu kan, dia juga gak nyebutin nama Ya aku sih masih positif aja, tapi kan masyarakat pada nilai, kok jadi begini, kok jadi begini, bahkan ada yang nagingin Dapatnya saingbaranya lah apa, gue juga gak ngerti ya, jadi ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa Makanya tadi aku diminta buat jadi pisang namu juga disini ya, aku tadi kan tetap jawabannya normatif aja sih Mbak Berby gimana kemarin sempat bersetuju, akhirnya ketemu sama Po Eli, seperti apa sih bertemuannya? Kalau aku sih sama Po Eli, gimana ya, aku Po Eli, Irma, Irvan tuh serabatan Karena kan kita, apalagi aku Po Eli sama Irma udah sama lebih lama ya, kalau sama Irvan kan semenjak... Aku kenal Irvan kan semenjak sama Po Eli waktu dulu jalan bareng Nah sampai sekarang sih aku gak, udah gak ada masalah sih, udah baik-baikan aja Karena kan aku juga orangnya asik-asik aja, Po Eli juga sama, Irma juga sama gitu Jadi ya kalau diantara kita sih bertemennya gak ada yang baper sih Jadi misalkan ada yang kesel, lu gini-gini-gini sih gitu Habis itu udah baikan lagi, minta maaf sama-sama, jadi udah enak Sempet blok-blokan kontak gak sih atau sosial? Blok-blokan kontak sih enggak ya, cuma sempet ada miskomunikasi masalah foto doang Karena kan waktu itu pihak dari Irma mungkin gimana ya, gue juga bingung Karena kan aku orang yang di tengah-tengah ya Jadi yang ini curhatnya kesini, yang ini curhat kesini Nah gue yang bingung, karena kan aku harus berimbang gitu Maksudnya aku kan namanya urusan perasaan kan? Atau kok harus jadi provokator? Gue gak mau kayak gitu, karena kanan-kiri teman Malah aku bilang, yaudah deh biarin aja Po Eli Kalau misalnya emang Irvan lagi ternama Irma yaudah Kita doain aja dia yang terbaik, akhirnya Po Eli Iya deh gue juga capek katain, tapi Po Eli juga kasihan juga Karena banyak orang yang ngait-ngaitin juga Karena kan mungkin orang taunya Irvan kan dari Po Eli Ya udah, makanya ya sampai tadi juga akhirnya kita wawancara bareng Karena kan sering nyanyi bareng gitu Jadi intinya jangan sampai gara-gara cowok Cowok, pertemanan jadi rusak Karena kita berteman kan juga udah lama gitu Pas kejadian itu masih sering ngumpul gak sih atau? Masih, masih sering ngumpul Kemarin aku sama Irma juga masih nyanyi bareng di sebuah acara di daerah teras kota Aku bikin vlog juga tentang mereka lagi backstreet, yang kayak gitu Terus yaudah, terus ketemu Po Eli lagi, masih juga ada acara bareng Jadi emang kita satu geng, jadi kalo udah nyanyi bareng tuh iyalo dia lagi, dia lagi, dia lagi gitu Kemudian ini tuh pasannya pas viral yang di depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih